. . . Aktris Sandra Dewi menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat suaminya Harvey Muis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kami 10 Oktober 2024. Kepada Majelis Hakim, Sandra Dewi mengaku, tidak mengetahui besaran penghasilan suaminya Harvey Muis yang ditegaskannya sebagai pengusaha tambang batu bara. Bahkan, bintang sinetron putri bidadari tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak pernah bertanya berapa besaran penghasilan sang suami. Awalnya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Eko Arianto meminta Sandra Dewi memberikan kesaksian yang jujur dalam sidang karena sudah disumpah. Hakim Eko lantas menanyakan kepada Sandra Dewi lebih besar penghasilan dirinya sebagai publik figur atau Harvey Muis sebagai pengusaha. Saudara jujur lagi ya, penghasilan saudara dengan penghasilan suami saudara lebih banyak siapa? Tanya Hakim dalam sidang, Kamis. Saya tidak pernah bertanya yang mulia, jawab Sandra Dewi. Mendengar jawaban Sandra Dewi, Hakim lantas heran karena sebagai istri tidak mengetahui penghasilan suaminya. Itu kan suami saudara? Ujar Hakim. Betul, kata Sandra Dewi. Suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, istri dan anak-anak? Kata Hakim lagi. Betul, ujar Sandra Dewi. Kemudian, Hakim menanyakan pekerjaan Harvey Muis kepada Sandra Dewi yang dijawab pengusaha tambang batu bara. Bahkan, Sandra Dewi bersikeras menegaskan bahwa suaminya pengusaha tambang batu bara bukan pengusaha timah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!